Yaudah lah kalau begitu ya, ini dia ban and pick di game yang kedua. Alright lanjut lagi, Dewa. Oke. Kalau kita melihat Dewa United, sudah jelas satu yang kita tahu. Mereka selalu ban Vani. Dan ada Vani lagi. Oke Vani Bruno. Among the Plans, power dari KS ditutup kali ini oleh para pasukan dari Alter Ego kembali dan Baksa. Mereka tahu, Predrin ini gak berhasil, Baksanya aja juga kita tutup. Yap. Dan, tapi sebenernya ini memang dua hero ya. Dua hero yang selalu dibawakan oleh Dewa juga dan biasanya memberikan kemenangan bagi mereka. Tapi tanpa Nova Ria, ini merepotkan banget. Aku gak melihat ada potensi sama sekali Udil buat tumbang di game yang pertama. Terisla sekarang bisa di ban kembali kalau mau di ban. Dan ya sebagai gantinya Kadita terlepas. Yap. Jadi ya. Bentar untuk sekarang. Satu hero terakhir yang akan di ban terlebih dahulu di phase yang pertama ini. Menjadi. Terisla om. Berarti banyak banget pilihan yang bisa diamankan. Nova udah gak ada lagi. Sekarang Kadita udah terlepas. Kadita mau diambil? Boleh. Boleh. Tapi Edith tadi di game pertama cukup merepotkan pula. Setuju. Iya kan? Banyak banget pertimbangan-pertimbangan yang harus mereka pikirin. Karena hanya akan ada satu hero dulu yang mau diambil oleh Dewa. Satu ya buat Dewa. Karena mereka sudah ke ban ke Brunong. Dan ternyata pilihan mereka adalah Edith. Dan aku selalu ngeliat juga kalau memang ada Edith dan nextnya mereka bisa ambil Fredrinnya juga. Potensi Valir ini bisa keluar buat Alter Ego. Oke. Karena mereka sempat kebawakan Valir kan. Dan lumayan sering lah buat Valir Alter Ego. Meskipun hasilnya gak bagus. Ada yang menang, ada yang kalah. Sering itu cuma menang sekali sih Valir. Ini sih kalau udah ngebuka edit kayak gini ya. Responnya sih enak sih. Maksud aku mereka udah tau nih posisinya ada di Dixon atau gak di arah Sako. Kalau bisa di arah Sako mungkin responnya dengan hero suppress juga. Atau enggak mainin sisi besar. Sisi-sisi besar seperti apa? Minotaur, Heavy CC. Main tank lah ya. Kufra, Biar, di editnya ini dia tuh gak punya chance untuk ngangkat ketek. Memberikan Dill Damage. Tapi Kaditanya beneran berpindah ke tangan Udil. Jadi untuk surprise burst damage Alter Ego pegang di early juga. Mereka kembali memainkan Martis. Belum tentu untuk Udil. Bisa Rasi ya. Masih bisa untuk Rasi. Benar, tapi aku lebih suka kalau sekarang nih ya. Kaditanya tuh main jadi midlaner. Iya, kenapa? Lebih cepet aja jadi. Iya, itu benar. Pertama cepet jadi. Tapi kalau misalnya kita bertemu dengan Marsman-Marsman No Purify. Nah. Aku sih prefer Kaditanya di arah roam. Di roam. Karena kalau dia bisa catch up dengan gold lanenya. Dia bisa bermainin midlan, trio midlan. Gak usah trio lah, duo midlan. Gak harus bermain dengan jungler. Jungler biarin sendiri. Duo midlanenya bisa main ke arah gold lane. No Purify seperti itu. Dia makan. Atau gak rom-rom kita lah terus. Itu jawaban juga loh. Eritel dan juga Fredrin. Seperti apa yang udah disebutkan oleh Om Wawa tadi. Cuman kalau untuk bicara dengan Kadita ya. Sekarang itu kalau salah satu user Kadita yang ekstrim banget. Kalau menurut gue adalah Sanz. Sanz, wow. Ini biasanya kan bisa dihindari ya. Predic move-nya itu loh Om. Betul. Predic move-nya, insting-nya. Itu udah gila-gilaan gue, Kadwa. Sekarang Eritel, Fredrin. Apakah Alteri gue akan mengamankan satu Maxman terlebih dahulu sebelum nantinya bisa dihilangkan lagi. Karena tadi Nuno bisa dibilang di game yang pertama. Agak tidak terlalu ini ya. Optimal permainannya. Rasi? Rasi Kadita berarti. Rasi Kadita. Karena mungkin melihat Eritel. Yang pakai Purify sekarang, bisa dikejar. Jadi Purify-nya memang sengaja di-trigger untuk Rasi. Iya. Eritel-nya biarkan jalan kaki. Cuma kalau Rom di samping dari Dewa, dia mainin Rom Support. Dia mainin Florin. Dia mainin Angela. Estus. Estus, we never know. Betul. Karena itu Estus juga ini masih berkesinambungan loh, Edit Fredrin. Tebel banget nanti kalau Teamfight mau dilakukan oleh Dewa. Kalau mereka ambil yang Romer-Romersupport. Sementara sekarang, Paramis dulu. Paramis. Iya. Satu hero yang memang dengan Netherrealm ini bakal buat Teamfight sulit ya. Dan kalau ada Netherrealm, berarti dengan kombinasi Rough Wave ini gak bisa langsung ngeburst tau. Gak bakal langsung tumbang karena spek termut. Come on, Dexter. It's our showtime. Jawaban. Jawaban yang tepat menutup Cloud. Untuk tidak bisa mengejar ke arah belakang. Berarti tandanya, sekarang ada dua kemungkinan Om Bawa. Mereka dua-duanya akan bermain front to back. Iya dong. Mereka akan bermain front to back. Kalau Alter Ego masih mau merespon dengan melawan Splitpust, mereka bisa andalkan Pai menggunakan Pak Kito saat ini. Dari Dewa. Mereka kalau mau mengatasi pergerakan dari Pak Kito, mungkin saja, aku cuma bilang mungkin ya. Dia bisa ngamanin. Kaja plus hero mid lane burst. Kaja. Kaja plus hero mid lane burst. Kenapa? Splitpustnya biar diganti sama pick over. Splitpust dari kanan. Misalnya kanan masih mau main splitpust. Iya. Tapi sekarang untuk hero splitpust lumayan terbatas gak sih? Cloud yang dibuat. Makanya Pak Kito kan aku bilang. Iya Pak Kito ada memang. Pasti available kan ya? Available. Pak Kito atau kalau mereka gak mau main Pak Kito, sebenarnya menurutku X-Block oke juga. X-Block oke banget. Wah kalau udah band Dairon, ambil aja Uranusnya. Ini mungkin Uranus bisa di kiri sih. Uranus malah bisa di tangan dari Dewa kalau aku bilang. Karena mungkin kanan sekarang harus ngamanin hero sisi. Ambil aja Uranus. Langsung AE. Karena mereka udah gelip lagi di band D-Rodnya. Yang nge-band malah Dewa. Ambil aja Uranus. Gak ada counter sekarang. Mereka bakal bisa jauh lebih nyaman lagi dari XP-nya ya. Iya. Dan ini sekarang berarti PR ya. Karena lihat. Siapa yang akan megang Uranus? Lampu-lampu. Bisa. Lampu-lampu Dixon. X-Block bisa. Lumayan sih masih ada Pak Kito juga. Kalau export aku juga setuju sih. Kalau mau ya. Ini. Bentar ya aku agak cukup. Tapi menurutku ini Uranus bakal jadi satu problematika nanti buat Dewa. Kalau memang gak bisa dikontrol dari early game. Iya kalau mereka bebas banget. Tapi flex pick arah. Wow. Franco dan juga. Parsha. Oke. Franco, Parsha, burst damage. Ini hero pick over yang aku bilang tadi om ya. Untuk mengatasi power split pose. Dia punya pick over. Oke. Dia pick overnya disitu. Burst plus. Aku tadi kenapa kajak? Kajak mungkin paling instant ya. Cuma kalau mereka mau main dari agak jarak jauh. Malah ini bisa dipegang sama alter ego. Oke. Ini magic diamond semuanya banyak sebenarnya. Aku tadi melihat mungkin kayak seperti Harith bisa dipakai ya kan. Brody gak sih? Brody juga masih ada. Ini Brody bisa gak sih? Tapi mereka harus bisa nabrak ke belakang juga. Parsha ini bakal bisa di menjadi salah satu masalah juga buat semua marksman ya. Uranus bisa nabrak ke belakang tapi tidak instant pick off juga gitu loh. Tidak instant untuk bisa langsung menghilangkan. Dan sekarang Brody menjadi pilihan. Berbalik sudah. Bertukar saja tadi marksman-nya ataupun Brody-nya digunakan oleh Watts karena digunakan oleh Nino. Harusnya. Wow. Harusnya Awati dia pakai purify. Wow. Harusnya. Dan kalau dia purify berarti yang mengganggin kakinya adalah Pai. Pai. Harusnya. Kenapa? Pertama lawannya Brody sama Kadita. Tapi kalau lucky fearless. Lucky fearless. Udah sprint aja sprint, sprint, sprint dong. Springer. Semangat Nino tuh. Semangat Ayah Udil. Bismillah. Ya ampun. Buzet. Adem benar. Adem benar. Semangatnya udah kanan kiri tuh masuk itu mah. Oke oke dan dari emblem. Sebelum. Dua purify. Sebelum aku menjurus ke toilet tuh. Dua purify. Karena ada Kadita juga kan. Mid laner. Gold laner. Ini lumayan wajib buat purify. Yap. Yaudah aku ritual dulu bentar. Oke kalau begitu. Satu kemenangan lagi. Membuat Alter Ego akan bisa. Bernafas jauh lebih lega. Jadi di game yang kedua. Entah itu akan menjadi milik siapa. APL Arena. Berikan suara dan semangat kalian. Alright dan kita mulai untuk game yang kedua. Kali ini mungkin dengan draft yang menurut itu cukup sandat ya. Terutama untuk Dewa sendiri. Dimana mereka punya tiga hero yang cukup tebal. Tapi mereka harus berhati-hati dengan adanya Rassi. Yang membawa Petrify dari. Itu dia sudah dimulai dari early game. Yap di game yang kedua ini. Di awalnya Pai masih punya kesempatan untuk pisah. Memiliki satu nafas yang cukup panjang om Bawa. Ya nyaris ya. Tapi Pai juga dengan purify nya ini bakal susah untuk bisa dikejar. Mengingjak di level yang keempat. Bakal ada consecration juga untuk lebih cepat lagi kabur. Kalau terkena efek slow. Yap. Sementara sekarang Sako masih bersembunyi. Masih santri terlebih dahulu case nya. Di bagian tengah makan WFB nya. Tapi satu aerodug nya. Mulai konek. Baru saja ada energy impact. Udah langsung dilemparkan pula. Tapi Curse of Crow masih bisa di gocek. Ada sesuatu yang berbeda jelas dengan Sally Boy Bravesmite. Yang dibawakan oleh dia. Yap. Dan Sally Boy sekarang level 4 duluan om. Berhasil untuk memakan satu monster jungle yang ada di atas tersebut. Ya ya ya. Bukan quantum charge. Mungkin seperti yang biasa kita lihat dari Sally Boy. Oke. Emblem Assassin masih untuk Sally Boy. Ada vitality. Dan juga ada season hunter yang dipakai. Jadi lebih semi-semi hybrid ya. Defense. Sedangkan Emblem Tank ini dipakai oleh si Lana ya. Jadi mungkin untuk peraduan di turtle ini bakal kita lihat siapa yang lebih kuat lah nanti untuk kedua. Fighter. Iya. Tank Jack lho. Itu dia. Udah sama-sama level 4. Tapi Pai. Ini mungkin butuh waktu bertahun-tahun ya. Untuk bisa menghancurkan Pai kalau berhadapan dengan Lana ya dengan Fredrin kayak begini. Iya lama banget ya. Lama banget loh itu. Ditarik gak mau. Dibiar lagi gak mau juga serba salah untuk kedua hero tersebut. Tapi ini dia untuk turtle yang pertama yang akan di start sebentar lagi. Dimulai dari Alter Ego pertama kali. Tapi Lana ya sudah menunggu di dalam rumput. Yap. Sementara sekarang Pai nya masih diusir mundur pula. Dixon siap untuk maju ke depan ada satu orang yang berhasil langsung diamankan. Tapi ternyata udah ada satu gangguan Rasinya. Harus mundur ke tempat yang lain. Pertempuran terus terjadi. Jib capa kayak gak menjadi ini. Satu pemilik turtle yang pertama karena Salibu yang diusir. Cawu banget. Sako berusaha untuk bisa mengejar lagi. Kemagian-makan dia pelikkan dan juga memberikan hatakan begitu mematikan. Pursbloodnya menjadi milik dari Dewa United. Tapi sekarang Adwin Omosian dimana untuk pergerakan yang dilakukan oleh Dixon. Bagus banget ada beberapa player terbatik jalan tersebut dan Pai. Menjadi barban selanjutnya. Gila Arli agresif dari kedua belah tim. Bener-bener barbar. Para pasukan dari Alter Ego. Mereka bener-bener dipungkam kali ini di Arlinya. Dan bahkan para pasukan dari Dewa. Telah memegang 3 poin kill dengan satu turtle keuntungan yang maksimal. Oh iya dan itu dia tadi memang. Satu objektif. Dan Sako dengan Iron Hook nya. Ini dari early game cukup mengganggu. Karena ini hit terus menerus. Udah kena 3 tuh tadi kalau gak salah ya dari Iron Hook nya ya. Sementara sekarang Razi mencoba untuk bisa memberikan debet ke arah Case. Tapi Case masih berhasil selama dengan satu Purify yang dia milikin. Purify Gaming. Untuk kali ini adalah menjadi hal yang sangat penting untuk para pasukan dari Dewa United. Bahkan di depan sana. Dari Sally Boy dan Miracle Boy. Dia mau tidak mau harus coba mulai memelankan temponya. Tidak seagresif di game sebelumnya. Dan Sako kali ini menjadi peran yang sangat penting. Dan lihat langsung ada pelanian. Wah dia udah mulai connect lagi ke pakaian depannya sekarang. Ada pertempuran lagi yang terjadi di daya tersebut. Udil harus diusir mundur. Jauh banget. Tapi Wan mendapatkan positioning yang cukup baik. Nino belum ada damage yang dihantarkan lewat sebuah team fight barusan. Itu untung di body block sama Udil. Karena kalau enggak. Wan datang deliver damage akan maksimal. Zoning out terjadi. Dan memberikan space untuk Nino. Dan memberikan semua platingan yang bisa dia makan untuk saat ini. Tapi di depan sana lah Naya. Mengangkat Sally Boy. Dan satu hit terakhir hampir saja memakan Sally Boy. Sally Boy mau pergi ke arah mana. Tapi masih berhasil selama dan sekarang di bagian atas. Belum ada iron hook lagi yang dikeluarkan. Tapi Pai di tengah. Mulai mengganggu. Laningnya ditinggalkan. Dixon cukup tertinggal loh. Karena Dixon disini masih cukup lambat ya. Dari movementnya juga. Ini jelas masih diuntungkan bagi Uranus. Dia masih punya consecration untuk bisa kabur. Sedangkan Dixon hanya akan mengandalkan onward. Kalau misalnya diperlukan untuk kabur nantinya. Cuman sekarang dari area Tartlenya. Udah-udah setup lagi akan dilakukan. Tapi barusan ada bantingan lagi. Iron hooknya langsung kena lagi ke arah. Satu play yang ada di air tubuh. Udilnya. Diusir mundur jokup bagi belakang. Fader Eye Strike dikeluarkan pula. Dixon pergi ke arah yang berbeda. Sementara ada beberapa player masih berkumpul di dalam satu tingang sama. Pai mencoba untuk memancing agar seluruh damage masuk ke dalam tubuhnya. Dan Lanaya tetap berada di area dari Tartle. Siapa lagi yang mendapatkan Tartle tersebut? Azura Aura. Satu lagi Mortal Coil. Semuanya dikeluarkan. Dan sekarang Tartlenya menjadi milik dari Alderigo Isborn. Selly Boy, The Miracle Boy take over Tartle yang sangat luar biasa. Tapi Dewa United mereka kali ini udah mulai harus merespon teamfight. Awat udah harus mulai mendekat sih. Karena dari tadi Dewa United tanpa adanya Awat. Mereka juga agak kekurangan sedikit dari segi deal damage. Mereka mengandalkan case. Mereka mengandalkan dari Bloody Hunter dan wiki dari serang Sako. Tapi tarikan Iron Hook Sako luar biasa. Karena secara terus menerus memang selalu kena ya. Cuman yang disayangkan tadi ada sedikit... Iron Hooknya konek lagi tapi itu adalah Selly Boy. Cukup banyak skill yang harus dikeluarkan untuk bisa menumbangkan dia barusan. Mancing Mania mantap. Iya dan itu dia ya. Dimana memang follow up untuk Iron Hook tersebut haruslah cepat. Oke. Dixon mulai terpancing kah? Tapi Dixon mulai maju lagi yang ke depan. Satu orang yang mulai dibanting tapi ternyata tidak kenakan siapapun Selly Boy. Berusaha untuk kabur dan masih berhasil. Tapi Wat sudah join ke dalam pertempuran untuk bisa mendapatkan lagi Wave Minionnya pula. Bisa pas begitu. Tapi Case terperangkan di sana. Lihat Case-nya tertinggal dong Case-nya. Masih sama dikabur dan bakat ada Blood Hunt 50. Ini Blood Hunt-nya udah mulai konek pula dan sekarang pertempurannya Case-nya pun menjadi korban. Tapi Selly Boy pun langsung down di area tersebut. 40 detik lagi menuju ke arah Tartal. Dua pemain yang harus tumbang. Jadi pertukaran yang menurutku masih menguntungkan untuk Dewa United. Dan kali ini lananya dia udah potong ya untuk area di top di bagian bawah. Waduh Dixon, Dixon, Dixon siap untuk terkenal lagi dari Ton. Abad Memory tapi Dixon masih berhasil memiliki nafas yang cukup panjang. Nafas yang cukup panjang. Perpanjang para pasangan dari Dewa United kali ini. Mereka masih bisa menahan damage yang diberikan dari Nino. Tapi lihat Dewa United. Mereka sekarang agak sedikit tertinggal dari segi laning jauhnya. Kenapa? Karena Dixon gak bisa catch up dari seorang Pai. Yang sangat jauh melakukan cutting Mindy Nino Mawa. Iya. Dan sekali lagi memang untuk tim pet seperti itu. Al-Quriko jelas ini masih diunggulkan berkat adanya Selly Boy juga. Semisal atau bahkan dengan Razi yang bisa langsung nge-burst down. Pemain lawannya dengan sangat-sangat cepat. Dan lakinya. Wah itu panjang berbeda Om Mawa coba lihat. Pai, Pai, Pai. Satu orang Pai-nya. Masih berhasil loh. Tapi dikejar dengan adanya yang lagi satu konsul tadi rupanya berbeda. Tapi sekarang. Turtle-nya berhasil diramankan pula oleh Lanaya. Pertampun Raya terjadi dua titik yang sama. Lanaya masih berjuang. Tonepapnya boleh dikeluarkan. Dixon-nya pula langsung down. Tapi harus menghadapi empat player Lanaya. Tidak akan kuat karena hanya ada case di area tersebut yang bisa. Untuk memberikan backup-an. Karena Watt-nya di tempat yang lain. Benar. Damager dari Dewa United ini masih terpisah tadi. Tapi untung. Dewa masih berhasil untuk mendapatkan objektif. Turtle. Jadi dua turtle ini diambil oleh Dewa United. Dan kali ini juga. Waduh. Dikeluarin lagi dengan Pedra Strike. Satu hit terakhir Sally Boy. Berhasil langsung dihilangkan. Tapi sekarang untuk Sakonya. Masih memiliki cukup damage untuk bisa keberian tersebut. Baik. Mencoba untuk mengejar. Gagal. Flicker. Harus dikeluarkan. Awat untung punya Purify. Kalau gak ada Purify itu. Awat ditenggelamkan di dalam lautan. Land of Down. Melihat adanya Alter Ego yang mencoba melakukan rotasi. Karena bottom line nampaknya Dewa United. Mereka lebih sangat solitan. Dari segi item memawak. Ya. Hustclaw selesai ini buat si retail ya. Hustclaw berserker. Mungkin untuk next teamfight. Watt bakal jauh lebih kuat. Tapi Brody. Satu item pun sebenarnya. Ini sudah sangat-sangat cukup untuk teamfight. Ada heptasis. Di Brody. Dan bahkan dia punya Melvick Roar juga. Jadi lebih dalam lagi untuk memberikan efek penetration bagi Marksman. Dan di garis depannya. Dari tipikal fighter yang dimainkan. Guardian Health. Molten Asset. Jadi defense full. Ini bagi si Selly Boy. Nah loh. Siapa yang akan menjadi korban nih. Konsilnya udah dikeluarkan pula. Tapi Rassi melakukan hal yang sama. Sementara Dixon. Belum menemukan satu targeting. Tapi Outer Tarat di bagian atas. Cukup terbuka kali ini. Dilepasin aja gak sih. Mau gak mau. Dia memaksakan defense cara Outer. Itu akan kelar sendiri. Mereka akan coba diganyang. Tapi dua pemain dari Outer Ego terlihat di arah mid lane. Dari Dewa United telah memberikan informasi. Kalau para pasukan dari Outer Ego ada yang melakukan rotasi dan lenai ya. Di sana memancing Petrify. Itu menjadi sword skill yang lumayan untuk saat ini menunjukkan Lord. Bagus banget ya malah. Iya. Bagus banget. Karena Lordnya baru spawn tanpa Petrify. Tanpa Petrify. Betul. Informasi yang sangat baik ya. Akhirnya bisa disampaikan ke rekan-rekannya. Setup yang mungkin jauh lebih berani bisa pula dikeluarkan oleh Dewa. Karena sekarang Ironhooknya udah mulai dikeluarkan pula. Sally Boy hanya mencintakan lagi beberapa HP yang dimiliki di dalam tubuhnya. Empat player berdekatan. Lanaya, Sendirian, Kay, Cyclone Eye pergi ke arah yang lain. Tapi Wat masih bersembunyi. Sako ketahuan posisinya. Lord ditarik ke belakang. Sally Boy mulai mendekat. Tapi sekarang pertempuran yang kembali terjadi atur sempur. Sakonya berhasil langsung dilakukan pula. Fedra Aistrak belum terlalu on point. Tapi Udilnya langsung pasang padang. Tetapi Watnya menyisakan sedikit lagi SP. Dimana sekarang dari Lordnya masih berdiri di area tersebut. Dan sejauh ini Lordnya mulai keresen. Paynya mulai mengejar lagi ke bagian depan. Lananya berfokus untuk bisa mendapatkan lagi karan dari Parpelbap. Tapi Lord yang keresen akan dilanjutkan terus-terusan oleh pembayai dari Altar Ego. Tapi pertempuran yang kembali pecah. Dixon mencoba untuk bisa memberanikan diri. Watnya berhasil untuk bisa mengirimkan beberapa lagi poin damage yang masuk arah. Tunggu dari beberapa pemain dari Altar Ego. Tapi Dixon berhasil langsung dihilangkan. Watnya masih belum cukup untuk bisa mengantarkan damage. Tapi rahasinya menjadi satu korban yang bisa diamankan. Lewat damage yang bisa dihasilkan oleh Wat. Oke. Langsung dipegang. Sako di depan sana. Masuk seorang diri. Tadi menemani. Sekarang tool maut. Over X-Stim. Ledaya. Terlihat posisinya. Jangan sampai termakan. Karena baru masuk ke dalam Altar Ego. Mereka masih memiliki empat pemain. Ini dapat berbahaya kalau Dewa United memaksa over X-Stim. Waduh ini benar-benar dari mereka yang punya area di take over. Tapi mulai di take over balik nih sama Wan. Benar. Jual buli pukulan ya. Yang sekarang kita lihat. Dan Pai belum ada yang bisa nangkep dia sekarang. Di mid game kelihatan Uranus ini cukup berkuasa. Kalau Sako gak bisa pegang Uranus. Sementara itu sekarang Sakonya udah stay di area tersebut. Immortal dia udah punya. Tadi mereka terbakar. Dan sekarang ada peluangnya yang memang sudah dihasilkan. Ada Pai yang berhasil langsung dihancurkan. Tidak kadang ada satu pegang gue begitu. Tapi sekarang Udinnya juga langsung di lanai sangat cepat. Niksornya langsung down. Tapi Sally Boy harus pergi dari area tersebut. Karena damage yang bisa dihasilkan oleh Awad. Sudah mulai nyerit banget. Oke. Ini akan ada team fight 3 versus 4. Tapi ternyata. Alter Ego menolak untuk diambil Lordnya. Dia masih berdiri gagah perkasa di depan. Memandangi Lordnya dipegang Lanaya. Sako mencoba untuk memberikan sedikit pressure dengan ada yang Iron Hulk. Depan sana dapat pasukan dari Alter Ego. Wadah stay in by our position. Dan kalau mereka beramaksakan T-fight ini berbahaya. Rasi punya power rough. Waduh. Mungkin itu satu-satunya jawaban dari Alter Ego. Waduh sakit banget deh. Sakit banget loh damage-nya. Sally Boy-nya. Tapi sekarang Lordnya berhasil langsung diamankan. Dan berhasil Lasura. Mereka dapat Lord tersebut dan Iron Hulk. Kagal. Sedikit terlambat. Rasi mencoba untuk take over Lord. Tapi kali ini Lord yang cukup lama. Diambil bahkan sampai menit ke-12 kali ini. Wow. Ya tapi bukan dengan enhanced load seharusnya ya. Karena dia sudah dipegang dari menit yang ke-11. Tapi itu dia keunggulan bagi Dewa tadi. Gimana mereka. Kalau memang tim fightnya pas dan mereka bisa mengusir mundur. Satu dua hero Alter Ego. Mereka bakal bisa pegang. Dan Sako ini sangat mengganggu. Iron Hulk dia. Waduh Om Wawa kebantung. Langsung kebanting lagi di area tersebut. Alter Tarah di area mid sudah berhasil dihancurkan. Ton of part memory dikeluarkan. Dikeluarkan tapi Rasi berusaha untuk bisa mendapatkan keinginan. Satu orang Dixon yang masih berhasil sama. Tapi Rasi ke spot posisinya. Federasi langsung dikeluarkan. Dikeroyok habis-habisan Rasinya pun langsung down. Rasi langsung down. Gak dapetin Dixon malah Rasi yang tumbang. Ini kerugian di tangan dari Alter Ego. Walaupun mereka berhasil menyelesaikan Lordnya. Tapi lihat Vesture nya tidak apa-apa. Sembilan tidak bisa dibentuk kembali. Wih itu hampir saja Iron Hulk dia. Tepat berada di pipi sebelah kiri dari Sally Boy. Hampir saja nyerempet. Tapi Alter Tarah di tengah. Sudah hilang. Inner Tarah sedang menjadi incaran. Iya dan sekarang dari Dewa. Mereka lumayan leading ya. Apalagi dari team fight mereka. Jadi ini sangat-sangat rapi sekali. Mereka menunggu. Setahu kalau Iron Hulk selalu ada follow up juga. Dan lagi mereka hanya mencari informasi keberadaan Rasi sekarang. Karena mereka tahu Rasi ini selalu memberikan surprise. Dicari terlebih dahulu. Ini sementara di bagian tengah juga. Inner Tarah nya gak bakal bisa dipertahankan lagi ya. Hanya ada Sally Boy sendirian. Tapi 4 playernya diusir lagi loh. Feather Ice Track sementara untuk Sally Boy nya. Masih bisa bertahan. Tapi blood hanja. Tidak akan bisa lagi membuang. Sally Boy untuk selamat dari area tersebut. Sakonya kehilangan di Mortal. Ada 3 player mencoba untuk bisa mengejar. Tapi Arnoldnya gak kenakan. Siapa pun fightnya mencoba untuk bisa membekal di bagian belakang. Warpnya mencoba untuk kabranya tersebut. Alter Ego mencoba untuk bisa membalikkan keadaan. Tapi ternyata malah fight. Yang menghilang pula. Menyisakan 3 player saja dari Alter Ego. Dan juga Dewa United. Terlalu terburu-buru masuk ke dalam barisan Alter Ego kali ini. Kehilangan fight. Mungkin fight harus lebih bermain dengan kitnya. Masuk mundur masuk dan mundur. Tapi kali ini dia benar-benar pengen dapetin 1 bopoint kill. Dan akhirnya damage nya gak bisa dibendung. Udah ada Demon Hunter Sword. Malefic Roar bersanggar puri. Gak bisa dibendung Allah. Dia sudah punya mungkin maksimum damage lah. Bisa kita bilang dari Irritel sendiri tadi. Bahkan untuk dikejar juga damage yang masuk ke Uranus itu besar banget. Padahal ini sudah punya Dominance Ice. Dia juga sudah punya Blade Armor. Tapi masih belum cukup untuk menangkal splash damage yang bisa diberikan juga. Apalagi itu Heavy Crossbow. Bakal ada double damage yang masuk. Kalau memang pasif dari Irritel maksimal. Dan kali ini untuk reset posisi Dewa. Mereka bakal lagi dan lagi ya. Memainkan keunggulan mereka dengan melakukan zoning. Dan Alter Ego. Kalau mereka mau mereka bisa menjalankan hal yang sama. Seperti yang mereka lakukan di game sebelumnya. Merapikan Wave Minion dulu. Ini diatur di antar. Jadi Dewa mereka harus fokus untuk defense juga. Waduh nih Sakoy mulai bergerak. Dan sekarang Blohane udah mulai langsung aja mendapatkan Karapai. Pai nya berhasil dihancurkan. Tapi di area belakang shutdown pun tercipta. Tonepat memory. Masih bisa ditahan. Tapi tempat yang lain. Ada dua melawan satu. Sally Boy kembali tertangkap. Sedikit lagi episode di dalam tubuh dari Sally Boy. Akankah Sally Boy berhasil kabur dari tersebut. Sally Boy nya masih berhasil selamat. Dan berkumpul lagi bersama. Dengan tiga rekan-rekannya. Wow kehilangan case ini adalah sebuah jawaban Dewa United. Mereka harus mengundurkan permainan mereka. Build damage yang mungkin tidak terlalu banyak. Mereka mengandalkan Wad dan juga Dixon. Di depan sana Lanaya sudah membuka Ward terlebih dahulu. Rasi menunjukkan belakang hidungnya. Terasa sempat ditangkap begitu saja. Hilang. Hilang sudah. Terjadi. Nino prihintir belakang. Dixon torpan memory. Menghilangkan semua pikiran dari surat Dixon. Tebakkan Wad last hit from Lanaya. Kali ini hilang pampuluh. Yap itu dia. Bloodhuntnya sudah dikeluarkan pula. Tapi Sally Boy menjadi korban lewat damage. Dari Wad yang begitu mematikan mereka. Sama-sama tidak memiliki poin retribution. Tapi masih ada beberapa player yang berkomitmen untuk tetap ada stay di area tersebut. Tiga. Melawan tiga. Tidak tersentuh. Wad untouchable. Kali ini benar-benar tidak bisa dipegang. 11.000 gold. Built image dia sangat besar Omawa. Ya tapi masih bisa dikejar untuk Nino sendiri ya. Dan ya item dari Wad ini sudah selesai semua. Dan untuk pelengkap terakhir adalah Great Dragon Spear. Akan ada extra movement speed lagi untuk Wad. Bakal lebih sulit untuk ditangkap. Dan juga punya tambahan critical chance. Dan kali ini. Lord masih ada. Semua sudah siap. Tinggal zoning lagi dan lagi ya. Ini belakang kalau memang follow up-nya ada. Bahkan Uranus pun langsung tumbang. Tapi ketegangan MPL Arena boleh kita tepung tangannya semua. Ketegangan memperbutkan Lord kembali terjadi kali ini. Kita akan melihat apakah mampu didapatkan Dewa atau Alter Ego. Yup itu dia. Sementara sekarang. Di area dari Lordnya. Sudah ada setup lagi. Mencoba untuk bisa membanting ke arah Sally Boy. Tapi masih ada Mortal Coil. Di tempat yang lain. Rashi mencoba untuk bisa mendorong Cash. Ataupun mendapatkan Cash. Dan pertempuran yang kembali terjadi di arah beberapa player yang ada. Di bagian atas. Ataupun di dekat dari Alter Taring. Ada di area dari Dewa. Untuk di respawn. Shaddon buat tercipta. Dikshadnya berhasil di dapatkan. Tapi Paynya sedikit lagi HP di dalam tubuhnya. Bahkan sekarang Immortal sudah mulai pecah. Paynya berusaha untuk kabur. Paynya berusaha untuk bisa selamat. Tapi Nata tidak bisa. Bahkan sekarang Rashi. Rashi pun langsung down. Mengisahkan dua player saja dari Alter Ego. Dan Lord ada. Lord standby. Akankah mereka mau One Strike Push? Oke. One Strike Push di Surilka. Karena mereka punya Watt. Di depan sana Best Turret. Temukan sangat bebas bersama dengan Top Turret. Yang bergerak dengan Super Minion. Alter Ego. Masih banyak. Mantap. Sako. Berhasil mendapatkan Sally Boy. Di depan sana mereka akan mencoba menyelesaikan KBD. Papolo. Yap itu dia. Masih berhasil kabur lagi. Tapi Wave Minion masuk di area tengah. Masuk di area atas. Sally Boynya. Kehilangan begitu banyak SP di sana. Ditebakin langsung oleh One. Tapi Udah berubah juga menjadi One. Apa yang terjadi? Bangkan itu sekarang Sako yang belum langsung menghilang. Dan saya cepat. Tandapan Bebory dan Sako. Berhasil langsung dihilangkan bola. Dimana mereka masih gagal untuk bisa mendapatkan game ini. Tidak Sako. Ini saatnya mereka untuk teamfight di arah Lord. Dewa United apakah bisa merespon para pasukan Alter Ego. Dengan lima pasukan yang masih hidup. Dan bahkan para pasukan dari Dewa. Mereka udah harus fokus ke Nino lagi. Kalau mereka ingin memenangkan teamfight di arah Lordnya Mawawa. Ya ini masih dipegang oleh Dewa ya. Dimana Dixon langsung menjaga Lordnya. Ini biar dekat area dia. Ini agar gampang untuk direset bagi Dewa. Tapi lihat. Alter Ego mereka ingin Lord ini. Mereka langsung lahan. Waduh langsung dimajuin aja Lanaya. Mencoba cari posisi tapi bye. Kehilangan begitu banyak SP. Dikan sangat cepat di tempat yang lain. Tandapan memory keluarkan. Lanaya pun langsung kehilangan di mortal ADR tersebut. Tapi Sally Boy. Berusaha untuk maju. Tapi Lanaya kaburnya tersebut. Dan sekarang Sally Boy harus mundur dulu bersama dengan rekan-rekannya. Lanaya recall lagi. Masih ada kesempatan. Dan Sako sudah bisa join ke dalam pertempuran. Lihat pertempuran tiada henti. Dewa United dan juga Alter Ego. Sama-sama mengganas. Sama-sama buas. Tapi nampaknya dari situasi dan kondisi yang terjadi. Alter Ego harus merelakan Lordnya di tangan Dewa United tanpa ada kontes sama sekali. Mereka harus merelakan. Dan mereka cuma punya high ground saat ini. Apalagi ini adalah Evolved Lord yang menurutku ini penting banget. Tapi ternyata tadi Pai lagi dan lagi harus tumbang berkat. Ini banyaknya burst damage yang dipegang Dewa. Masih ada Parsha. Ada Irritel juga di belakang. Dan Evolved Lord akan dikawal oleh Dewa United. Iya. Memang mereka masih terlihat split. Ini dikarenakan mereka punya Franco. Jadi mereka bisa main satu pick off. Nomor ini loh. Betul. Dan bahkan kalau bisa kita lihat juga. Sudah terlihat terdeteksi dengan adanya pergerakan Dewa di arah top lane. Para pasukan dari Alter Ego. Mereka punya high ground. Dan tidak ada best to rate. Sudah kopong. Melompong apakah Dewa mampu mendapatkan jam ini? Oke itu dia Sako. Mulai bergerak. Rasti di bagian belakang. Bercoba untuk bisa menganggara bomba-bentang. Tapi ternyata efek ke dong upnya. Rastinya berhasil langsung dihilangkan. Pertempuran kembali menjadi tidak adik. Karena ada beberapa player yang sudah langsung dilenyapkan bola. Selly Bumurusa bisa menyelamatkan di reda yang tersebut. Tapi Dixon-nya pun langsung lejam. Sako-nya pun langsung hilang. Lanaya menjadi korban. Dabur kebiasa dihilangkan. Tetapi ada satu Winter Nerajaan. Maka dua Winter Nerajaan yang terlihat di area tersebut. Bersia! 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 Akankah menjadi milik dari Dewa United? Game pertama akankah dibalaskan? Wersia mulai baju. Wersia! Wersia! Game pertama dibalaskan instan di game yang kedua. Again and again. Minion kembali menjadi sosok yang penting untuk game kedua kali ini. Dan Awad merespon itu dengan sangat baik. Dia cari celah. Dia lemparkan satu anak-anak terakhir. Dan akhirnya memecahkan base untuk Dewa United. Dua game. Minion menjadi faktor penentu. untuk bisa mendapatkan kemenangan tadi. Wow. Ini benar-benar permainan yang mind blown. Case-nya sih. Case-nya deliver damage-nya. Dan bahkan case-nya gak bisa ditangkap sama Rashi. Itu poin penting banget. Kalau case-nya itu bisa ditangkap. Mungkin Dewa gak punya damage. Tapi ini case udah gak bisa ditangkap. Deliver damage-nya maksimal. Selalu ke arah Nino. Dan membuat para pasukan Dewa punya damage magical yang gak bisa dihentiin. Ini banyak banget ya. Dan itu dia dengan adanya Franco juga sih sebenarnya. Ini Bloodhound-nya dia langsung stopin. Satu hero. Follow-up-nya di belakang ada case. Ada Eritel. Dan dua hero ini yang kita mention tadi mid laner. Dua-duanya pake Purify. Jadi Rashi harus ekstra kerja keras. Kalau temen-temennya gak ada yang nge-trigger Purify. Wah ini bakal kebuang si SGA Petrify. Semangat yuk masuk playoff. Waduh sampe buka kaca mata tuh gue yang liat deh. Aduh ya. Game pertama ditabrakin sama minion. Game kedua minion ya gak ya? Game kedua ditabrakin sama minion. Tapi gak minion doang. Iya. Bawa-bawa-bawa air. Ada Lord. Ada Lord. Itu kalau Awad gak liat. Dia bisa ngasih deliver satu damage. Itu masih bisa clear loh. Masih bisa clear itu. Masih balik lagi keadaan. Kecat, rawr, heavy crossbow, tas meletak. Selesai udah game yang kedua ya. Selang. Kerusial lagi momennya loh. Game pertama, game kedua. Kembali sedikit tercekik nih Alter Ego. Betul, betul. 2-1 berarti walaupun dia menang sekalipun. Ini berarti secara gak langsung Dewa juga punya poin. Iya. Lebih aman. Sebenarnya lebih memperkecil ini gak sih chance-nya kalau misalnya ada head-to-head nanti ya. Itu peraduan head-to-head-nya juga. Tapi kemenangan yang luar biasa ya. Diraih oleh Dewa pada akhirnya tadi. Teamfight terjadi terus-menerus dari mid to the late game. Dan what? Menjadi MVP kita. Player of the game. Untuk game yang kedua. E-Retail yang tidak tersentuh sama sekali. 6-0-12. Wow. Ada Hasclaw terus juga tadi ya. Kita tahu lah ya. Hasclaw berserker menjadi salah satu paket untuk E-Retail. Atau mungkin untuk Bruno kalau kalian mau pakai. Ada Immortal dan bahkan Immortal-nya pun dipadukan dengan Wind of Nature. Jadi ada 2 item defense yang bisa dimainkan oleh Watt ya. Terutama untuk di late game. Dan setelah itu memainkan Penetration. Satu Malphic Roar dan ada Demon Hunter Sword juga. Itu adalah item dia di late game. Kill Participation. Ini sangat-sangat besar sekali. 86% untuk Watt yang selalu membuktikan bahwa dia dibutuhkan untuk bisa nge-burst down hero tebal. Mungkin semacam Uranus. Atau Martis. Dan bahkan Kadita sendiri lagi lompat di depan. Kalau gak dapetin Watt-nya. Dia gak sempat menyelam ke bawah rough wave-nya. Tadi tuh banyak banget kan animasi-animasi dari beberapa skill yang emang bisa menggagalkan Kadita. Karena entah itu efek knock-up yang dari Fredrin. Entah dibanting lagi dengan onward-nya Dickson. Jadi pas sekali masuk ngajakin orang berenang kagak jadi. Susah, ke-cancel terus. Lagi mau ngajak berenang, Blath Hunt. Terus deliver damage-nya maksimal. Dan aku tadi ngeliat flanking Rassi. Aku tadi ngiranya, dia nunggu purify-nya udah gak ada. Tapi ternyata dia ngebuka. Di saat purify-nya belum ada info. Nah, itu tuh. Jadi purify-nya di-trigger sama Rassi. Aku tadi berharapnya. Yang trigger yang lain dulu. Udil. Nah, begitu dia trigger baru dimasuk nih. Karena kalau gak udil cuma ada satu lagi orang. Cuma ada basic dari Nino. Dan itu berat sih sebenarnya kalau basic dari Nino ya. Dan ya, mari kita lihat untuk highlight kita di game yang kedua. Di early game pertukaran terjadi dimulai dari objective turtle. Yang dimenangkan oleh Dewa. Dimana mereka berhasil untuk mencuri satu purple buff. Dan ya, masih lagi dan lagi semisal ya. Ini dari Dewa juga mereka cukup strong. Karena lamanya dengan Fredrin sanggup untuk ke buying time yang sangat-sangat lama sekali. Uduh disini nih. Dan karena lama tersebut dan sustain yang membuat Alter Ego. Mau gak mau mereka butuh ekstra effort. Buat ngejar ke Watt tadi. Buat mungkin untuk menumbangin Dixon. Atau bahkan buat Sako sendiri. Jadi PR-nya masih cukup banyak. Dan Watt selalu dengan posisi yang aman ya. Dia berada di belakang para fighter tank. Jadi selalu di posisi-posisi yang menurutku terbaik lah. Buat marksman kali ini. Dan dengan posisi cukup aman seperti itu. Berarti dari Dewa ya mereka bisa jaga jarak. Mereka bisa jaga diri. Mereka punya insurance nantinya. Buat di late game. Dan Rassi masuk dari belakang. Masih bisa dihindari Case. Karena dia punya purify tadi. Dan itulah sebabnya kita melihat Rassi. Yang kayak seakan-akan ini sia-sia ya. Try hard banget ya. Bener. Lihat tuh dia selalu. Case mana nih. Case mana nih. Gak dapet. Dan memang Case bisa tumbang. Tapi ditukarkan dengan dia juga. Dan Case paham. Kalau dia tumbang yaudah. Tapi dia masih bisa bawain buat Rassi juga. Nah ini om. Kenapa gue bilang Case. Lihat build damage-nya. Ada Case. Besar banget om. Ya sama si ini ya. Sama Watt juga. Sepaket sih ini berdua. Ini momen dimana dua winter barengan loh. Dar. Sama. Swat, swat, swat. Swat. Swatnya hadir. Numpang tembak ilang. Hore. Berhasil. Dan mendapatkan kemenangan satu sama. Itu lihat gak teriakan langsung. Nice. Langsung. Saat ada-ada ngegebrak meja gitu. Waduh. Berpemandang dia langsung. Tapi 21-18 ya. Berarti memang dua tim ini sebenarnya tipis-tipis aja. Ya. Tinggal faktor siapa yang bisa tutup gamenya nih sebenarnya. Yang dicari dari kedua tim. Dan. Dari Lord-nya. Semua Lord diambil Dewa United. Dari item build-nya karena sudah masuk ke late game. Jual beli jelas terlihat. Misalnya dari Dixon dengan full defense item. Ini masih oke banget. Untuk edit apalagi. Karena dengan full defense item seperti ini. Primal Runt juga masih tetap akan memberikan full damage. Tapi bedanya adalah Dixon tidak membawakan Fedor of Heaven ya. Jadi tidak ada ekstra attack speed yang bisa didapatkan dari. Mungkin dari basic attack dia lah. Bukan dari mengandalkan Primal Runt. Dan Case. Full damage item bagi Case. Winter juga sempat disematkan oleh dia tadi. Dan Udil ada NOD. Di badan Udil. Berarti memang dia cukup respect. Denganannya lifesteal yang bisa diambil oleh Lanaya. Untuk memotong. Tapi pai. Kita bicara Uranus. Hero yang sangat-sangat sulit untuk bisa ditangkap. Tapi sekarang. Di game yang kedua. Ini ada yang bisa menggagin pai. Ada Franco. Selain dari Franco juga mungkin ada efek stun. Dari Case. Dari Parsha. Yang membuat dia harus terhenti tadi. Dari emblem setnya. Ini rata-rata hampir sama ya. Dan dari kedua. Mage-nya. Kali ini Udil. Bukan dengan Festival of Blood. Tapi sudah memilih Weapon Master. Jadi hampir sama. Dan dia membawakan Impure Rates. Berbeda ada Lethal Ignition untuk Case. Jadi ada efek burn. Ada efek burn tambahan lagi bagi Parsha. Dari pai. Memang ada Purify buat pai. Sedikit lebih sulit untuk bisa ditangkap. Tapi. Ada Supress. Perbedaannya di sana aja sih. Kalau Uranus mungkin di game-game sebelumnya bisa. Lepas dan terlihat enak. Ya karena gak ada yang bisa penggagin. Tapi kali ini ya. Dengan adanya. Efek Supress. Di belakangnya ada Parsha. Di belakangnya ada Iritel. Ini sangat cepat nge-meltdown. Dan pai. Akhirnya berulang kali harus terpikaf. Dan reach guy-nya ternyata adalah Watt kali ini. Cukup bebas ya untuk farming-an. Bagi Watt. Hasplow. Berserker. Dan teamfight. Sedangkan Alter Ego tadi mereka nyaris untuk bisa menganggung di early game. Mereka punya Selly Boy yang bisa mengkontes buat di Turtle. Tapi Dewa ternyata datang dengan teamfight yang maksimal juga. Jadi semuanya sudah sama-sama jalan dan rasi. Karena harus berhadapan dengan dua purify. Jadi membuat tidak terlalu maksimal. Gue pikir yang bakal menjadi samsaknya ataupun sandbag-nya adalah Uranus ya om ya. Iya. Ternyata untuk kali ini Selly Boy loh jarang-jarang. Ada Martis. Ada Uranus. Biasanya Uranus nih yang makan banyak banget nih. Iya kan? Damage. Tapi ternyata Uranusnya. Ternyata Uranusnya hilang cepat banget. Soalnya Uranusnya dari tadi datangnya kan belakangan. Nah Selly Boy ini selalu diberantai di garis depan. Pertama damage yang dia ambil ini dia sedot ketika mau ada pertarungan objektif. That's why Sako selalu ke Nino. Itu udah jawaban banget sih Nino itu. Karena tanpa Nino berarti damage-nya ini cuma gimana coba? Oke lah rasi memang bisa ngedal damage. Tapi habis begitu dia rough wave. Dia gak dapetin korban. Kita ngeliatnya dia selalu tumbang juga. Jadi pertukarnya kayak oke ini unfair ya. Karena ada dua purify juga. Jadi untuk nge-trigger yang bisa masuk ke belakang hanya rasi tadi. Yang lainnya ya oke lah ada Valentina dari Udil juga. Tapi bisa di...